Hardworking itu penting bukan cuma ngitung berkat saja tapi bekerja keras Sedangkan Yusua bilang greatness is about courage, about keberanian Jangan potong kompas hadapi tantangan di depan kita Saya beri judul Yusua 16-17 adalah measuring greatness Bagaimana mengukur kebesaran sebuah suku bangsa Ini saya ambil dari dialog antara Yusua dengan Bani Yusuf Yang mengatakan kami adalah bangsa yang besar Bab 16-17 Yusua ini membicarakan tentang tanah yang diberikan kepada Efraim dan Manasih Separuh suku Manasih sudah dapat tanah yang luas di seberang sungai Yordan Bahkan lebih luas dari tanahnya Ruben dan Dan Tanahnya Manasih di seberang sungai Yordan sangat luas Kemudian sekarang di pasal 16-17 Mereka diberi lagi tanah di sebelah sini, di sebelah barat sungai Yordan Waktu di kejadian 48, waktu Yaakob sudah mau mati 48-49 Dikatakan nanti kemudian hari kalau orang-orang Yahudi memberkati anak-anak mereka Ya memberikan wishes Mereka akan berkata kiranya Allah menjadikan engkau seperti Efraim dan seperti Manasih Dan ini masih berlaku sampai hari ini Hari ini orang-orang Yahudi memberkati anak-anak kecil Jadi kalau laki dikatakan kiranya Allah menjadikan engkau seperti Efraim dan Manasih Kalau perempuan mereka akan berkata orang tuanya Kiranya Allah menjadikan engkau seperti Sara dan Rika Jadi nama Efraim dan Manasih Anak-anaknya Yusuf yang diangkat, diadopsi oleh Yaakob Itu sampai hari ini dipakai oleh orang Yahudi Untuk memberkati orang Nah pertanyaannya kenapa? Kenapa kok kita kepingin menjadi Efraim dan seperti Manasih? Itu anugerah, berkat, dimuliakan, menjadi berkat dan saling menyayangi Kita lihat lagi di kejadian 48-20 Waktu itu Efraim dan Manasih diadopsi Mereka semestinya satu level di bawah suku-suku yang lain Mereka bukan satu sejajar dengan Yehuda, dengan Ruben, dengan Levi, tidak Mereka di bawah satu generasi Tapi oleh Yaakob mereka disejajarkan dengan suku-suku lain Jadi ini adalah anugerah Mereka semestinya di bawah satu level diadopsi Seperti kita mestinya tidak layak menjadi anak Allah Diadopsi oleh Allah Jadi itu anugerah Hidupnya mereka itu adalah anugerah Efraim dan Manasih adalah bukti anugerah Tuhan Nomor dua, diangkat derajatnya Yusuf yang tadinya dikira mati dan mau dibunuh oleh saudara-saudaranya Simeon dan yang lain-lain Kemudian dijual jadi Buddha Jadi narapidana Ending Waktu punya anak Efraim dan Manasih sudah jadi perdana menteri di Mesir Bayangkan kalau mereka anaknya Buddha Bayangkan kalau mereka anaknya narapidana Ceritanya jadi lain Jadi mereka Mendapat berkat Karena bapaknya diangkat jadi perdana menteri Mereka mendapat berkat menjadi anaknya perdana menteri Jadi harapannya orang-orang Yahudi sampai sekarang adalah Anak-anak mereka juga diberkati seperti itu Mendapat favor dari Tuhan Yang ketiga Mereka ditinggikan diantara saudara-saudaranya Sudah perlu tahu bahwa Waktu Yaakob dan anak-anaknya pindah ke Mesir Mereka ditaruh di tempat yang baik Tapi di Goshen Bukan di pusat kota Bukan di tengah keramaiannya Mesir Sedangkan Yusuf dan anak-anaknya tinggal di daerah orang-orang besar Ya, perjabat, perdana menteri Jadi dua suku ini Ya, anak-anaknya Yusuf Itu ditinggikan di atas saudara-saudaranya Yang keempat Mereka diberkati secara finansial Kekayaan Sehingga mampu memberi pengaruh Ya, orang-orang Yahudi lain Kemudian diperbudak Segala macam Tapi Anak-anaknya Yusuf Dirasanya mereka lebih punya Lebih mampu Sosialnya lebih tinggi Karena nenek moyangnya adalah perdana menteri Dan yang kelima Di Alkitab itu Jarang dapat contoh kakak adik Sibling Akur Ya Mulai dari Kain dan Habel Saling membunuh Ya Kemudian Kita lihat antara Yusuf dengan saudara-saudaranya Antara Esau dengan Yaakob Kita lihat banyak sekali Kasus-kasus Dimana kakak adik Bekelai Tapi lain dengan Efraim dan Manasih Orang ini berdua akur Sampai masa tuanya Jadi ada Kemungkinan ada lima hal Sebagai background Kenapa orang Yahudi Sampai hari ini Kepingin anaknya Seperti Efraim Dan Manasih Nah Kalau dilihat Berkatnya Yaakob Tadi Dampaknya seperti apa Sudah perlu tahu Bahwa Yusua Itu orang Efraim Ya Keturunannya Yusuf Terus kemudian 300 tahun kemudian Itu zaman hakim-hakim Dari 12 hakim Israel Pemimpin Israel Lima Di antaranya Dari Bani Yusuf Deborah Gedeon Yair Yefta Abdon Dari keturunannya Yusuf Dan kemudian Setelah Daud mati Ya Salomo mati Rehoboam Jadi raja Yang memecah Israel 10 suku Ya 10 suku Mengikuti Yeroboam Mendirikan kerajaan Di utara Yeroboam adalah Orang Efraim Kalau dilihat Dari berkatnya Yaakob Pada Yusuf Keliatannya Keliatan Gitu Gak ada suku lain Yang punya begitu banyak Pemimpin di jaman hakim-hakim Yang berhasil Memisahkan diri Dari Dinasti Nadaud Adalah Yeroboam Walaupun itu Keputusan yang Keliru Poin yang berikutnya Sudah baca di Pasal 16-17 Disebutkan Selalu adalah Efraim dulu Baru Manasih Sudah tahu ceritanya Di kejadian Pasal 48 Yaakob Diperhadapkan Dia sudah mau mati Yusuf datang Dengan dua anaknya Yang sulung Namanya Manasih Yang bungsu Namanya Efraim Yaakob Mau memberkati mereka Ya Pikirnya ini adalah Berkat kesulungannya Diberikan kepada Anak-anaknya Yusuf Tapi kemudian Tangannya Yaakob Disilangkan Tangan kanan Yang adalah Tangan berkat Anak sulung Diberikan kepada Efraim Kemudian Yang berkat berikutnya Diberikan pada Manasih Yusuf Tidak setuju Dia bilang Bapak Jangan begini Ini tidak baik Melanggar Tata kerama Meranggar Aturan Tapi Yaakob bilang Aku tahu Anakku Aku akan memberkati Manasih juga Tapi berkat Kesulungan Ada pada Efraim Nah pertanyaan saya Waktu saya membaca Di pasal 16-17 Kenapa Efraim duluan Baruman Nasih Tuhan itu Seringkali Mendobrak Kebiasaan Ya Mendobrak Culture Nah Pemimpin Itu membawa Perubahan Pemimpin yang Manapun Membawa perubahan Kalau sudah Manager Saudara Ikut aturan Kalau sudah Pemimpin Kadang-kadang Kita ditempatkan Di situasi Dimana Tidak ada Aturannya Ya Jadi pemimpin Seperti Tuhan Yesus Dia dobrak Aturan Dia Tentang cuci tangan Tentang puasa Tentang hari sabat Kebiasaan-kebiasaan Yang meaningless Didobrak Tuhan juga Seringkali Seperti itu Sama dengan Yang terjadi Dengan Efraim Dan Dan Manasih Tapi ini bukan Satu-satunya Ya Abraham Dengan Nahor Abraham Lebih muda Tapi Abraham Yang menerima Janji Tuhan Isaac Ya Dengan Ismail Isaac Lebih muda Isaac Yang terima Janji Tuhan Yaakob Dengan Esau Yaakob Lebih muda Yaakob Yang terima Janji Tuhan Peres Dan Zera Anaknya Yehuda Peres Lebih muda Peres Yang terima Janji Tuhan Daud Dan kakak-kakaknya Daud Yang meneruskan Dinasti Dan menerima Janji Tuhan Pertanyaan saya Buat diri saya sendiri Dan saya dorong Saya bertanya Pada dirimu Bagaimana Kepemimpinan Saudara Entah di gereja Entah di keluarga Saudara Entah di perusahaan Entah di pelayanan Di masyarakat Di tengah bangsa Entah itu lewat Cara hidupmu Atau lewat Perkataanmu Atau tulisanmu Sudahkah kita Mempertanyakan Atau challenge Budaya Dan kebiasaan Organisasi Atau gereja Atau masyarakat Yang meaningless Yang meaningless Kalau kita sebagai Pemimpin Tidak pernah Challenge budaya Di sekitar kita Tidak pernah Challenge Kebiasaan Di sekitar kita Ya kita bukan Pemimpin Ya Pepata mengatakan Bahkan Kalau mau Cuman ikut arus Saja Ikan mati Juga bisa Ya gak usah Pemimpin Pemimpin selalu Mbak perubahan Dan selalu Challenge The status quo Selalu challenge The environment Ya budayanya Harus di challenge Yang mana Periksa hidup Saudara Seperti saya juga Meriksa Hidup saya Nah Kenapa saya katakan Bahwa konteksnya Membahas 16-17 itu Termasuk 14-15 Karena di pasal 14-15 Itu berbicara Soal Yehuda Ya 16-17 Itu berbicara Tentang Bani Yusuf Pola seperti ini Antara pembahasan Yehuda dan Bani Yusuf ini Ini bukan Satu-satunya Ini sudah menjadi Paket di kejadian Paket di Tempat-tempat lain Satu cerita Membandingkan Dua Suku bangsa Awalnya Dari mana Awalnya Adalah Yaakob Yang lebih Mengasihi Rahel Daripada Mengasihi Leah Jadi Yaakob itu Hidupnya Susah Saudara Ya Sejak kecil Dia tahu Bahwa Bapaknya Lebih sayang Esau Daripada dia Ya Ibunya Sebelum lahir Ya Si Ripka Sudah diberitahu Tuhan Yang nanti Mimpin itu Yaakob Tapi Istrinya ini Tidak ngomong ke Isak Tidak ngomong ke Suaminya Sehingga Suaminya Mati-matian Pilih Kasih Lebih Menyayangi Esa Jadi Dia sepanjang Hidupnya Ingin jadi Seperti Esau Supaya Bapaknya Sayang sama Dia Tapi akhirnya Tidak berhasil Ya Dia pergi Ketempat Pamanya Silaban Dia Tipu Habis-habisan Dia Pengen Rahel Dikasih Lea Ya Akhirnya Dia bertindak Hal yang sama Dia pilih Kasih Dan Sejak itu Terjadi Persaingan Antara Dua Kubu Ini Antara Kubunya Lea Diwakili oleh Yehuda Dan Kubunya Rahel Diwakili oleh Yusuf Nah Kalau kita Lihat Paket Yusuf 14 Sampai 17 14 15 Soal Yehuda 16 11 Soal Yusuf Itu bukan Satu-satunya Kita Lihat Yang pertama Di kejadian 37 Dan 38 Di kejadian 37 Menceritakan Tentang Yusuf Tentang Mimpinya Akhirnya Dia dibuang Kesumur Harusnya Mau dibunuh Oleh Simeon Tapi kemudian Diselamatkan Oleh Yehuda Dibuang Menjadi Buddha Kejadian 38 Yehuda Diceritakan Mengalami Kemerosokan Moral Dia Menikah Dengan Orang Kanaan Punya Anak Tiga Dua diantaranya Dianggap Jahat Oleh Tuhan Mati Dua-duanya Kemudian Yang kedua Ada naratif Di kejadian 49 Berkat Yaakob Untuk Anak-anaknya Kalau sudah Perhatikan Semua Suku-suku Yang lain Cuma Satu Ayat Entah Itu Berkat Atau Teguran Tapi Yaakob Memberkati Yehuda Dengan Lima Ayat Memberkati Yusuf Dengan Lima Ayat Yang Lain-lain Cuma Satu Ayat Entah Itu Berkat Atau Teguran Tapi Disandingkan Antara Yaakob Memberkati Yehuda Dengan Lima Ayat Memberkati Yusuf Juga Dengan Lima Ayat Kayaknya Hanya Dua Suku Ini Yang Disandingkan Kemudian Yang ketiga Di bilangan Ingat Bilangan 13 14 12 Suku Pergi Jadi Apa Memata-matai Jadi Spice 10 Kemudian Mati Yang hidup Cuma Dua Galeb Dan Yosua Yosua Adalah Bani Yusuf Kaleb Adalah Bani Yehuda Kembali Terulang Lagi Narasinya Kemudian Sekarang Yang kita Bahas 16 17 Bani Yusuf 14 15 Bani Yehuda Dan Nanti Terakhir Puncaknya Apa Namanya Konflik Ini Terjadi Pada Saat Perpecahan Antara Keturunan Yehuda Dan Yusuf Pada Pecahnya Kerajaan Israel Di Dua Tawarik 10 Yang Yang ingin saya sampaikan adalah Yaakob Tidak Pernah Nyelesaikan Persoalan Dalam Dirinya Ya Memang Ishak Salah Memang Ripka Salah Tidak Nyeritakan Pada Ishak Suara Tuhan Tidak Ngomong Ke Suaminya Apa Yang Dia Dengar Dari Tuhan Dia Simpen Sendiri Sampai Ishak Salah Dia Lebih Menyayangi Esau Daripada Yaakob Yaakob Tidak Pernah Selesai Dengan Persoalan Ini Walaupun Dia Tidak Suka Tapi Dia Teruskan Lagi Ke Leah Dan Rachel Dia Teruskan Lagi Dengan Yusuf Dan Anak Anak Yang Lain Dan Terus Sampai Kebawah Hanya Karena Tidak Adil Di rumah Dan Itu Dibuktikan Lewat Penelitian BRC Juga Kalau Kita Mengrusak Anak Anak Kita Generasi Mendatang Kita Tutup Mata Terhadap Orang Tua Yang Memperlakukan Anaknya Dengan Tidak Adil Pilih Kasih Itu Merusak Generasi Nah Sekarang Kita Mulai Masuk Ke Teksnya Kita Bandingkan Antara Yosua 14 12 Waktu Kalat Minta Berikan Gunung Ini Kepadaku Dan Bani Yusuf Di 17 16 Yang Mengatakan Berikan Kami Tanah Yang Lebih Luas Lagi Nah Saya Lihat Di Bani Yehuda Ini Ada Dua Hal Yang Penting Motivasinya Apa Dia Ingin Nentak Hebron Bukan Buat Dirinya Setelah Dia Mengalahkan Hebron Kota Hebron Diserahkan Untuk Para Imam Untuk Para Pelayan Tuhan Tapi Dia Ingin Berkorban Tidak Usah Suku-suku Lain Biar Saya Yang Nangani Ini Motivasinya Untuk Tuhan Karakternya Dia Bukan Cari Enaknya Cari Gampangnya Yang Paling Sulit Gunung Yang Paling Terjau Raksasa Yang Paling Besar Yang Dia Ambil Sebaliknya Bani Yusuf Di Pasal 17 Motivasinya Apa Koneksi Dia Pikir Yusuf Ini Juga Satu Suku Nama Dia Dan Keragusan Kita Baca Bahwa Pasal 16 Ayat 10 Pasal 17 Ayat 13 Mereka Tidak Mengusir Orang-orang Kanaan Tidak Membinasakan Orang-orang Kanaan Dibiarkan Yang Ada Tidak Dikeloa Dengan Baik Tapi Menta Roti Dipegang Masih Ada Minta Roti Lagi Minta Roti Lagi The Addiction For More Satu Adalah Nganalkan Nepotisme Koneksi Yang Kedua Adalah Serakah Rakus Yang Ada Belum Digarap Masih Minta Lagi Ini Coba Lihat Yang Nulis Adalah Yusua Empat Pasal Ini Yusua Mau Ngomong Apa Sama Generasi Berikutnya Sama Kita Yusua Mau Ngomong Bahwa Coba Kalian Lihat Bedanya Apa Dua Suku Ini Walaupun Yang Satu Itu Keterunannya Leah Yang Satu Itu Saudara Saya Tapi Dia Terbuka Apa Yang Bisa Kita Pelajari Dari Empat Pasal Ini Apalagi 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 Kita Pelajari Dari Yusua Dia Coba Menjelaskan Pada Generasi Generasi Berikutnya Biarpun Orang Efraim Orang Manase Itu Sama Dengan Saya Sukunya Sukuh Yusuf Biarpun Mereka Keturunan Orang Yang Terhornak Keturunan Perdana Menteri Orang Kaya Di Mesir Biarpun Mereka Dapat Berkat Yang Istimewa Dari Yaakob Yusua Tidak Memperlakukan Bani Yusuf Dengan Istimewa Yusua Memakai Parameter Karakter Dan Bukan Hubungan Kekeluargaan Atau Kedekatan Atau Koneksi Ini Luar biasa Kita Lihat Empat Pasal Ini Dia Ingin Menyampaikan Ini Salah Satu Hal Penting Untuk Pemimpin Pemimpin Kemudian Masalah Integritas Bukan Soal Koneksi Bukan Nepotisme Bukan Kedekatan Tetapi Masalah Motivasi Masalah Karakter Ini Integritas Yang Ditunjukkan Oleh Yusua Nah Apalagi Yang Kita Pelajari Dari Yusua Measuring Greatness Mengukur Apa Sih Suku Yang Besar Karena Disebutkan Pasal 17 Ayat 14 Orang Bani Yusuf Berkata We are Great People Jumlah Kita Banyak Kalau Sudah Perhatikan Di Kitab Bilangan Awal Awal Ya Suku Yang Paling Besar Jumlahnya Itu Suku Yehuda Sekitar 70.000 Tentaranya Digabungkan Antara Suku Manaseh Dan Efraim Mungkin Sekitar 64.000 Tapi Waktu Mereka Sudah Diseberang Didekat Sungai Yordan Mau Nyeberang Dihitung Lagi Di Kitab Ulangan Itu Suku Yang Terbesar Itu Bani Yusuf Jadi Orang Manaseh Yang Dari 32.000 Jadi 50.000 Jadi Kalau Di Total Jumlahnya 80.000 Tentaranya Yehuda Tetap 71.000 Jadi Mereka Ngukur Bangsa Yang Besar Dari Jumlahnya Banyak Juga Kita Lihat Entah Itu Organisasi Entah Itu Gereja Kita Pikir Sukses Adalah Banyak Jumlah Orangnya Besar Adalah Karena Kita Banyak Itu Yang Dipikirkan Oleh Orang Bani Yusuf Yang Kedua Mereka Berkata Kami Diberkati Tuhan Dengan Kekayaan Jadi Menurut Bani Yusuf Sukses Adalah Great Richness Diberkati Tuhan Dengan Berbagai Kekayaan Sampai Hari Ini 17 Ayat 14 Sedangkan Yusuf Menjawab Mereka Dia berkata Yang penting Bukan Jumlahnya Yang Banyak Tetapi Take Responsibility Man Of Action Bertanggung Jawab Ambil Inisiatif Itu Gunungmu Itu Yang Punyamu Belum Kamu Babati Belum Dibuka Tanahnya Masih Luas Belum Di Apakan Take Responsibility Yang Kedua Yusuf Bilang Hard Working Itu Penting Bukan Cuma Ngitung Berkat Saja Tapi Bekerja Keras Jangan Selalu Milih Cara Yang Gampang Jalan Pintas Kita Butuh Orang Yang Bekerja Keras Jangan Selalu Cari Jalan Yang Mudah Yang Ketiga Bani Yusuf Berkata Kami Ini Punya Great Power Strong Army Dikatakan Di Pasal 11 Bahkan Dikatakan Mereka Ini Tentara Semua Ahli Perang Ya Kekuatan Kedudukan Posisi Yusuf 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 Yang Penting Itu Bukan Soal Kekuatan Tapi Bagaimana Kamu Bisa Lihat Visi Bisa Lihat Di Balik Gunung Ini Ada Potensi Yang Luar Biasa Atau Cuma Kamu Lihat Ini Hambatan Saja Dan Tidak Ada Gunanya Yusuf Bila Lihat Kamu Buka Hutan Ini Jadi Tempat Yang Luar Biasa Buat Kamu Punya Visi Itu Orang Orang Yusuf Orang Orang Bani Yusuf Merasa Berhak Karena Garis Keturunan Dia Padahal Sudah Dapat Tanah Di Seberang Sungai Yordan Sekarang Dapat Di Seberang Barat Sungai Yordan Tapi Mereka Juga Bila Kenapa Cuma Satu Kenapa Undianya Tidak Dua Padahal Sudah Punya Satu Di Seberang Sungai Yordan Mereka Merasa Entitled Merasa Berhak Sedang Yusuf Bilang Greatness Is About Courage About Keberanian Jangan Potong Kompas Jangan Malas Jangan Ngandalkan Koneksi Hadapi Tantangan Di Depan Kita Sekarang Saya Mau Nyuroti Bani Yehuda Kenapa Kok Bani Yehuda Yang Diperhadapkan Kenapa Bukan Ruben Kenapa Bukan Simeon Kenapa Bukan Lewi Anak Nomor Satu Dua Tiga Dari Lea Ruben Gagal Dia Tidur Dengan Bilha Istrinya Gundeknya Si Yaakob Lewi Dan Simeon Menumpahkan Darah Yang Tidak Dikenan Oleh Yaakob Dalam Kemarahannya Yang Urutan Berikutnya Adalah Yehuda Tapi Saya akan Jelaskan Kenapa Yehuda Leaders Make Mistake Kalau Kita Lihat Di Kejadian Tiga Tujuh Tiga Lapan Yehuda Itu Coward Adiknya Si Yusuf Mau Dibunuh Dia Diem Saja Dia Kemudian Bisa bilang Tapi Aku Nggak Nganjurin Dia Dibunuh Ya Cukup Untuk Orang Baik Tidak Berbuat Apa-apa Agar Kejahatan Merajalela Jadi Orang Baik Yang Tidak Membela Orang Lemah Itu Coward Yehuda Awalnya Diberitakan Di pasal Tiga Tujuh Coward Ya Saudaranya Menerita Mau Dibunuh Dia Diem Saja Yang Kedua Opportunistic Waktu Simeon Saudaranya Membunuh Yusuf Kemudian Timbul Pikirannya Daripada Dibunuh Repot-repot Mendingan Dijual Dapat Uang Kita Lumayan Jadi Opportunistic Kesalahan Dia ketiga Apa Liar Dia bohong Sama Bapaknya Anak Ini Dijual Yusuf Dia bilang Dimakan Binatang Buas Mengelabui Bapaknya Yang Keempat Di pasal Tiga Lapan Dia Rebellis Tuhan Bilang Jangan Menikah Dengan Penduduk Negeri Ini Karena Mereka Menyembah Berhala Dia Merikah Sama Perempuan Kanaan Akibatnya Apa Nomor Lima Tidak Bertanggung Jawab Tidak Didik Anaknya Dengan Baik Tidak Memuridkan Anak Anak Tuhan Bilang Anak Pertama Jahat Mati Anak Kedua Onan Jahat Mati Dan Yang Terakhir Dia Disif Menipu Menantunya Harusnya Menantunya Dikahkan Dengan Sela Anaknya Yang Bungsu Kalau Sudah Besar Tapi Dia Takut Selamati Jadi Dia Kelabuhi Si Tamar Supaya Tidak Menikah Dengan Anaknya Setelah Dia Ditegur Oleh Tamar Baru Dia Kemudian Menyesal Dan Bertopat Apa Yang Merubah Yehuda Dari Yang Buat Berapa Banyak Kesalahan Di Kejadian 3738 Menjadi Orang Yang Dipilih Tuhan Menjadi Orang Yang Menjual Budak Yusuf Dijual Oleh Yehuda Di Pasal 37 Menjadi Orang Yang Menyelamatkan Budak Waktu Pasal 44 Yusuf Berkata Benyamin Harus Tinggal Di Sini Jadi Budak Mereka Belum Kenal Siapa Waktu Yusuf Yang Sebenarnya Kemudian Pidatonya Yehuda Itu Luar Biasa Dia Bilang Lebih Baik Aku Yang Jadi Budak Ijinkan Anak Kecil Pulang Bersama Dengan Bapaknya Lagi Itu Luar Biasa Perubahan Saya Waktu Baca Di Kejadian Ini Bayangkan Di Tempatnya Si Yehuda Tiap Hari Dia Lihat Mamahnya Si Lea Itu Tidak Dianggap Sama Bapaknya Kayak Istri Nomor Dua Dia Disuruh Pergi Untuk Ngambil Makanan Di Mesir Ya Kok Bilang Istri Ku Cuman Punya Dua Anak Satunya Mati Terus Yang Sepuluh Dihitung Apa Jadi Yehuda Dan Anak 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 Punya Hak Untuk Pahit Semestinya Makanya Dia Marah Ingin Bunuh Yusuf Dan Segala Macem Karena Lihat Mamahnya Menerita Seumur Hidupnya Di Nomor Duakan Anak 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 Tidak Disayang Oleh Yaakob Kemudian Bahkan Di Pasal Empat Empat Dia Belah Saudaranya Belain Benyamin Dan Dari Suku Yusuf Benyamin Ini Yang Akan Anak Yehuda Yang Tadinya Di Kejadian 37 Mendukakan Bapaknya Yaakob Belang Aku Akan Berduka Sampai Matiku Di Pasal Empat Empat Kejadian Dia Membela Dan Penyayang Bapaknya Di Ujung Pidatonya Dia Belang Aku Tidak Akan Sanggup Melihat Nasib Celaka Yang Akan Menimpa Ayahku Setelah Empat 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 Tiga Empat Ini Kemudian Di Pasal Empat Dia Buka Semuanya Transformasi Yang Luar Biasa Dalam Hidupnya Yehuda Satu-satunya Kalau kita Mau Lihat Pertobatan Itu Awalnya Dari Mana Di Alkitab Orang Yahudi Bilang Orang Pertama Yang Bertobat Adalah Yehuda Waktu Ditegur Oleh Tamar Dia Bilang Kamu Lebih Bener Daripada Aku Terus Kemudian Dia Mulai Ngerasain Ya Waktu Anaknya Mati Dua Sakit Sekali Pahit Sekali Sedih Sekali Dia Mulai Bisa Ngerasain Sakitnya Bapaknya Waktu Tau Yusuf Dikira Mati Sedihnya Seperti Apa Pain Soro Suffering Penderitaan Kesusahan Merubah Hidupnya Yehuda Selain Ditegur Oleh Tamar Nah Banyak Orang Yang Saya Ketemu Dalam Hidup Ini Yang Berubah Hidupnya Bertobat Dijadikan Pemimpin Yang Baik Karena Penderitaan Tapi Pain Soro And Suffering Tidak Selalu Jeleh Apa Yang Dialami Oleh Yehuda Di Kejadian 38 Merubah Hidupnya Sehingga Sampai Hari Ini Orang Yahudi Disebut Sebagai Bangsa Yahudi Karena Keturunannya Yehuda Yesus Itu Keturunan Yehuda Daud Itu Keturunan Yehuda Karena Pain Soro Dan Suffering Kalau Diambil Manfaatnya Bisa Merubah Dunia Bisa Merubah Orang A leader Is One Who Do May stumble And fall Arises More Honest More Humble And courageous Than he was Before Pemimpin Adalah Seorang Yang Walaupun Pernah Tersandung Pernah Jatuh Tapi Bangkit Kembali Dan Menjadi Seorang Yang Lebih Jujur Lebih Rendah Hati Dan Lebih Berani Dari Sebelumnya Tidak Ada Orang Yang Tidak Pernah Jatuh Kepaya Tuhan Yesus Tapi Yang Penting Yang Bangkit Kembali Dan Menjadi Pemimpin Yang Berbeda The Unexpected Leader Pertanya Kenapa Yehuda Kenapa Bukan Ruben Waktu Dia Lahir Tidak Ada Yang Nyangka Bahwa Yehuda Akan Bertahan 3000 Tahun Lebih Sampai Hari Ini Suku Suku Lain Tidak Tau Dimana Adanya Yehuda Bertahan Sampai Hari Ini Dari Ada Juru Selamat Ada Kenapa Saul Salah Daud Juga Pernah Salah Tapi Tuhan Pertahankan Dinasti Daud Dan Hancurkan Dinastinya Saul Karena Daud Begitu Dia salah Seperti Yehuda Langsung Bertobat Saul Macem-macem Alasannya Dulu Setelah Kepepet Baru Bertobat Yang Kedua Karena Compassion Waktu Sebenarnya Mau Bunuh Si Yusof Daud Yang Berkata Jangan Jangan Tumpah Kendara Yehuda Jangan Tumpah Kendara Yang Ketiga Courage Dia Berani Menjamin Buat Benjamin Lebih Baik Aku Seumur Hidupku Jadi Buddha Daripada Adikku Yang Jadi Buddha Yang Keempat Sacrifice Dia Bila Aku Tidak Bisa Lihat Air Mata Ayahku Bayangkan Kalau Orang-orang Kristen Seperti Kita Semua Ini Berani Berkata Di Atapan Tuhan Aku Tahan Lihat Tuhan Sedih Bapakku Di surga Tidak Boleh Sedih Lebih Baik Aku Yang Berkorban Supaya Bapakku Tidak Sedih Kalau Kita Bisa Ngomong Satu Yang Lain Seperti Ini Luar Biasa Yang Kelima Responsibility Yang Ditunjukkan Oleh Kaleb Keturunan Yehuda Juga Di 14 12 Let Me Take Biarkan Aku Ambil Yang Sulit Supaya Yang Lain Bisa Menang Dengan Mudah Ambil Tanggung Jawab Sebagai Nah Ini Kalau Sudah Perhatikan Di Kitab Kejadian 29 Rahel Masih Apa Namanya Belum Bisa Punya Anak Lea Punya Anak Pertama Ya Namanya Ruben Diberi Nama Ruben Terus Dia Bilang Semoga Tuhan Ingat Sengsara Aku Sengsara Yang Dienget Yang Kedua Lahir Simeon Semoga Sekarang Aku Lebih Dicintai Daripada Tak Dicintai Masih Negatif Yang Ketiga Lewi Dia Bilang Namanya Lewi Semoga Aku Lebih Bisa Lebih Dekat Dengan Suamiku Daripada Sebelumnya Tapi Waktu Yehuda Lahir Lea Sudah Bisa Menang Waktu Anaknya Keempat Dilahirkan Pertama Kedua Ketiga Dia Masih Fight Disikapi Tidak Adil Oleh Suaminya Dia Fight Kenapa Nasibku Seperti Ini Anak Pertama Keluarnya Dari Perasaan Yang Tidak Terima Kedua Ketiga Ketiga Keempat Dikatakan Sekali Ini Aku Bersyukur Katanya Waktu Yehuda Lahir Itu Yang Merubah Benihnya Kalau Sudah Merasa Pernah Dibelaukan Tidak Adil Pilih Kasih Harus Distok Kalau Tidak Ini Akan Turun Terus Seperti Yaakob Leadership Soft Choice Dikatakan Digeser Empat Menyegeser 16 10 17 13 Orang Orang Kanaan Tidak Dihalo Padahal Firman Tuhan Dihalo Semuanya Supaya Dibunuh Semuanya Supaya Mereka Tidak Menyembah Berhala Mereka Ya Tapi Suku Bani Yusuf Melanggar Firman Tuhan Soft Choices Sebagai Pemimpin Kita sering Dicobai Untuk Buat Pilihan Pilihan Yang Gampang Yang Tidak Tuntas Mereka Pikir Secara Ekonomi Ini Menguntungkan Bisa Dapat Pengerja Gratis Budak 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 Yang Dibunuh Mendingan Kita Jadikan Buruh Gratis Budak Secara Sosial Banyak Pemimpin Pengen Populer Pengen Disukai Orang Pengen Dipuji Orang Ngapain Kita Bunuhin Orang Orang Benci Sama Kita Ngapain Kita Perangi Orang Mendingan Kita Damai Damai Saja Karena Sikap Populis Tidik Pengen Disukai Orang Dipuji Orang Tidak Berpikir Bagaimana Disukai Tuhan Yang Ketiga Setara Emosi Dan Fisik Pilih Yang Gampang Ngapain Yang Kecenjata Capek Ada Tugas Lain Lagi Ini Waktunya Lebih Baik Buat Istirahat Dan Santai Dan Segala Macem Jalan Yang Lebih Gampang Yang Dipilih Jalan Pintas Yang Dipilih Tapi Secara Rohani Mereka Melanggar Perintah Tuhan Mengulang Kejahatan Yang Sama Yang Dibuat Ahan Di Yosua Pasal Yang Ketujuh Dan Kemudian Dibuat Saul Nanti Kemudian Hari Di Satu Samuel Kita Lihat Sejarahnya Kemudian Hari Orang-orang Kanaan Digeser Ini Kemudian Merongrong Kepemimpinan Bani Yusuf Sampai Kemudian Mereka Hancur Di Tahun 722 What is Your Geser Geser Saudara Itu Apa Geser Itu Apa Tanggung Jawab Atau Tugas Yang Tidak Saudara Tuntaskan Seperti Yang Firman Tuhan Kehendaki Gimana Sudah Ngambil Pilihan Yang Soft Yang Gampang Yang Mungkin Seharus Logika Mendatangkan Keuntungan Tidak Harus Konfrontasi Entah Itu Dengan Anak Saudara Dengan Jemaat Dengan Teman Sekerja Dengan Mentor Saudara Dengan Pendeta Dengan Mitra Usaha Dengan Siapapun Juga Kita Menghindari Mengkonfrontasi Tidak Menyampaikan Kebenaran Tidak Menegur Orang Dalam Terbuka Dengan Kebenaran Dan Lebih Ringan Bebanya Memang Untuk Waktu Dekat Tapi Untuk Waktu Yang Lama Keputusan Geser Ini Akan Terus Menghantui Dan Merongrong Saudara Kemudian Yang ingin saya bahas di penutupan adalah The destructive power of favoritism Akibat yang sangat buruk dari sikap yang salah pilih Dan di mana titik kemenangan Yehuda Di mana titik kemenangan Yehuda Problem antara Yehuda dengan Yusuf ini awalnya seperti apa? Ya awalnya Ishak lebih mengasihi Esau daripada Yaakob Kenapa kok bisa begitu? Karena masalah komunikasi antara suami istri Ritkah dapat mesej dari Tuhan Tidak disampaikan kepada suaminya Menurut tradisi Rebbe Nikkel di Yahudi Waktu pertama kali Ritkah ketemu dengan Ishak Dia menutup mukanya dengan kain selubung Nah itu simbol bahwa dia tidak bisa ngomong apa adanya Dengan suaminya dengan terbuka Waktu dia dapat pesan Tuhan bahwa Yaakob lah Anak yang muda yang akan menerima janji Tuhan Tidak disampaikan pada Ishak Jadi ada masalah di keluarganya Masalah keterbukaan Banyak orang di dunia ini cair tempat di mana dia A circle of trust Tempat di mana dia bisa ngomong apa adanya Dan tidak dihakimi Dan orang sekitarnya tidak menghakimi dia Dan itu Ritkah tidak dapat Akibatnya Ishak tidak tahu rencana Tuhan Akibatnya dia mempilih kasih Esau lebih dikasihi daripada Yaakob Itu akar semua yang kita baca Sampai di pasal 16-17 dari Yosua Kemudian saya perpecahan Israel Perang antara Yehuda dengan Israel Semua karena masalah dalam keluarga Komunikasi suami istri kurang Tidak ada keterbukaan Kemudian bapaknya pilih kasih Yaakob Dia memang pernah ketemu Tuhan di battle Tapi tetap tidak sembuh daripada Menjadi victim pilih kasih ini Dia lebih mengasihi Rahel Daripada Leah Dia lebih mengasihi Yusuf Daripada anak-anak yang lain Waktu dia ketemu Tuhan di sungai Yabok pun Namanya dirubah dari Yaakob menjadi Israel Sesungguhnya Apa yang di dalam dirinya belum sembuh betul Karena belum dituntaskan Dia belum menang atas dirinya sendiri Kemenangannya Yehuda itu Faktornya apa? Apa yang membuat Yehuda bisa menang? Dia ngalami sebagai victim Dia merasa sejak kecil jadi besar Mungkin dia nangis terus lihat mamahnya Di nomor 2 kan Tidak dianggap oleh Yaakob Bahkan mereka yang 10 orang Yang tidak dicintai Seperti Yusuf dan Benjamin Mungkin itu sulit Mungkin itu buat dia kemudian berontak Karena dia tidak bisa respect ke bapaknya Dan segala macam waktu itu Dia marah Dan mungkin dia punya hak untuk marah Tapi waktu kemudian dia pergi Meninggalkan saudara-saudaranya Di kejadian 38 Dia ngalami anak yang dia sayangi Pertama mati Kemudian dia minta anak kedua Untuk kawin dengan Tamar Anak kedua ya Dia kejahat sama Tuhan Mati juga Kesedihannya mendalam Kayak kehilangan tujuan hidup Dan di saat kesedihan yang paling dalam itu Dia mulai bisa mikirkan Di pasal 37 Dia bikin bapaknya seperti ini Si Yaakob Dia mulai renungkan bapaknya Sejak kecil Juga parah seperti dirinya Sekarang dia mendingan Dia tidak sendirian Dia punya 10 saudara lain Yang dianaktirikan Tapi bapaknya sendirian Dibandingkan dengan Esau Dan selalu kalah Ya Selalu di kalahkan oleh bapaknya Jadi setiap dia ngalami Anaknya mati Kesedihan itu Ya dia mulai Bisa menempatkan dirinya Di sepatu ayahnya Bapakku ini Sampai usia setua ini Hidupnya terus menerita Ya Dianaktirikan oleh Ishak Dibohongin oleh mertuanya Si Laban Ya Berkali-kali Tidak cuma sekali dibohongin Soal istri dibohongin Soal domba Diakalin Dan segala macam Ya Dan dia terus ketakutan Terhadap Esau Sepanjang hidupnya Sampai masa tuanya Kemudian Dia diberitahu Anak kesayangannya Si Yusuf Mati lagi Hidupnya susah terus Dia pikir bapaknya Seperti itu Kemudian Fokusnya berpindah Dari Dirinya sendiri Sebagai victim Dia mulai melihat Bapaknya lebih Kasian daripada dia Jadi muncullah Compassion Lewat kedukaan Yang dalam Dia mulai lihat Bapaknya ada orang lain Yang lebih kasian Daripada dia Dengan dia Compassion Pada orang lain Sesungguhnya Dia menyembuhkan Dirinya sendiri Ya Sejauh dia Fokusnya Kedalam terus Akan negatif terus Karena dia akan Nuntut terus Aku gak pantas Dapat perlakuan Seperti ini Tapi begitu Dia fokusnya Keluar Dia mulai Compassion Kepada Yaakob Compassion Kepada Benjamin Ya Maka energinya Berubah menjadi Positif Waktu Benjamin Mau ditahan oleh Yusuf Di Mesir Dia bilang Lebih baik Tahan aku Aku yang jadi Budakmu Tapi anak ini Perlu pulang Kalau anak ini Gak pulang Aku gak akan Tahan seumur hidupku Lihat Bapakku menerita Dan nangis Seumur hidupnya Yusuf Yang tadinya Juga marah Ke kakak-kakaknya Mau dibunuh Dibuang Ke sumur Dijual Jadi Budak Dia bisa aja Marah Tapi perkataan Yehuda yang terakhir ini Buat dia Gak tahan Air matanya Ketika itu Setelah dia mendengar Perkataannya Bahwa Yehuda begitu Mengasihi adiknya Mengasihi ayahnya Padahal harusnya Yehuda bisa Marah Harusnya bisa Nuntut Tapi dia Sembuhkan dirinya Sendiri Jadi kalau kita Mau Nolong keluar Sebelum Yehuda itu Menang di luar Dia menang Di atas dirinya Sendiri Dari Pahit Dari marah Dari negatif Dirubah menjadi Compassion pada orang Mbela orang Mau berkorban Buat orang Itu sebabnya Waktu Kerajaan Israel Israel Pecah Jadi dua Saya rasa Di kerajaan Yang satu Ada sepuluh Suku Berpihak Ke Yeroboan Di kerajaan Yang selatan Hanya ada Suku Yehuda Dan Suku Benyamin Dan sebagian Orang Leri Benyamin Padahal Anaknya Yusuf Kok tidak bergabung Dengan Bani Yusuf Anaknya Yakub dari Rachel Kenapa Tidak bergabung Dengan Yusuf Mungkin Karena peristiwa Di kejadian 44 Waktu Semua Diceritakan Turun Temurun Yehuda Mempertaruhkan Nyawanya Supaya Benyamin Tidak jadi Budha Tapi kembali Kepada orang Tuanya Yusuf Yang tadinya Marah Pada Yehuda Dan seorang Yang lain Yang ingin Balas dendam Begitu mendengar Amangannya Yehuda Kemudian Dia tidak Tahan lagi Yehuda Kemudian Muncul Sebagai Pemenang Sampai hari ini Bukan Bani Yusuf Kita tidak tahu Bani Yusuf Di mana sekarang Yehuda Yang memunculkan Daud Raja yang Paling besar Di Israel Dan keturunannya Terus bersambung Terus Yang memunculkan Juru selamat Tuhan Yesus Dan sampai hari ini Sebelum dia menang Di luar Dia menang Di dalam Jadi kuncinya adalah Kita perlu menang Di dalam Waktu tidak akan Menyembuhkan Saudara Saudara harus Deal dengan ini Pertama-tama Adalah Coba Lihat keluar Jangan lihat ke dalam Ada orang lain Yang Lebih susah Dari saudara Compassionate Berdiri di sepatunya Orang lain Empathy Dan kemudian Kalau kita mulai Compassionate Kita bisa mulai Meluarkan semua Energi negatif Yang fokus ke dalam Sebagai victim Dan mengembangkan Energi yang positif Dengan fokus Kepada orang lain Bagaimana hidup kita Berguna buat Tuhan Dan berguna buat Orang lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!